Halo guys, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Jodak Scorpio, Sun, Moon, and Rising untuk Friday, 15 Juli sampai dengan 21 Juli 2019. Oh iya, sebelum dimulai, bagi yang mau private reading silahkan ya, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Langsung kita mulai aja untuk reading kali ini. Jadi at the bottom of deck kita punya kartu 7 tongkat. Artinya, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin sedang bertahan ya, tidak menyerah begitu saja dengan situasi kamu sendiri. Jadi mungkin belakang ini kamu sedang mengalami suatu masalah yang berkaitan dengan sesuatu hal, bisa berkaitan dengan kondisi asmara kamu, pekerjaan kamu, keuangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 7 tongkat ini, sepertinya kamu sedang bertahan, tidak menyerah begitu saja dengan situasi kamu sendiri akhir-akhir ini. Terus tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 10 cawan. Artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini sepertinya akan fokus sekali untuk berinteraksi dengan keluarga dan pasangan kamu dalam minggu ini ya. Bagi yang lain mungkin sedang mencari cara untuk, ataupun solusi baru untuk memperbaiki hubungan kamu dengan keluarga dan pasangan kamu dalam minggu ini juga. Terus bagi yang lain, kemungkinan kamu akan merasakan suatu kebahagiaan dan kepuasan dalam hati mengenai suatu hal. Bisa berkaitan dengan pekerjaan kamu, bisnis kamu, asmara kamu, dan lain sebagainya. Terus disini kita mulai dengan kartu The High Priestess, Knight of Cups, Queen of Wands, dan kartu 3 tongkat. Dengan kartu Knight of Cups ini, kemungkinan beberapa dari kamu dalam minggu ini akan mendapatkan semacam tawaran ya. Bisa itu tawaran cinta, tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, dan lain sebagainya dari seseorang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Bagi yang lain, kemungkinan ada seorang yang ingin meminta maaf kepada kamu. Bisa itu pasangan, mantan, ataupun orang lain ya dalam minggu ini. Dan dengan kartu The High Priestess ini, kamu disarankan sekali untuk mendengarkan intuisi kamu sebelum kamu menerima ataupun menolak tawaran tersebut dalam minggu ini. Terus tema kamu dalam minggu ini adalah kartu 10 cawan tadi. Jadi disini artinya, kemungkinan kamu akan merasakan suatu kebahagiaan dan kepuasan dalam hati setelah menerima tawaran tersebut dalam minggu ini juga. Oke? Terus di bawahnya kita punya kartu Queen of Wands dan kartu 3 tongkat. Dengan kartu 3 tongkat ini, kemungkinan kamu sedang menatap jauh ke depannya, sedang merencanakan masa depan kamu. Mungkin berkaitan dengan keluarga dan pasangan kamu ya. Terus bagian lain, mungkin kamu perlu ekstra kerja keras jika ingin berhasil. Disini kamu perlu ekstra kerja keras untuk mencapai target kamu. Mungkin yang berhubungan dengan keluarga dan pasangan kamu. Disini dengan kartu Queen of Wands, kamu juga sangat bersama sekali memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk mencapai suatu target. Bisa itu mengenai keluarga kamu, mengenai pasangan kamu, ataupun bisa mengenai suatu hal yang lainnya. Misalnya berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, bisnis, asmara kamu dalam minggu ini. Terus di sebelah sini, kita punya kartu The Sun, 3 koin, 10 tongkat, dan kartu Wheel of Fortune. Dengan kombinasi kedua kartu ini, bisa diartikan mungkin dalam minggu ini kamu akan mendapatkan suatu kejelasan mengenai bisnis dan pekerjaan kamu. Dalam minggu ini, mungkin akhir-akhir ini kamu sedang mengalami suatu masalah yang berkaitan dengan bisnis dan pekerjaan ya. Akan tetapi dengan kartu The Sun ini, kemungkinan kamu akan bisa melihat lebih jernih dan lebih jelas lagi mengenai situasi kamu sendiri. Yang berkaitan dengan bisnis dan pekerjaan tersebut dalam minggu ini. Terus, di bawahnya kita punya kartu 10 tongkat dan kartu Wheel of Fortune. Dengan kartu 10 tongkat, kemungkinan beberapa dari kamu akhir-akhir ini sedang mengalami suatu tekanan yang cukup berat. Tanggung jawab berat yang harus kamu pikul, kamu jalankan, mungkin bisa berkaitan dengan pekerjaan kamu, keuangan, ataupun mengenai kondisi asmara kamu. Jadi intinya akhir-akhir ini kamu mengalami suatu tekanan yang cukup berat, yang kamu pikul dalam hati gitu ya. Akan tetapi dengan kartu Wheel of Fortune, sepertinya kamu akan mengalami suatu perubahan positif dalam minggu ini. Semua tanggung jawab ataupun tekanan berat yang kamu alami belakang ini sepertinya akan mulai membaik. Soalnya kartu ini melambangkan keberuntungan dan perubahan positif. Jadi kamu akan mengalami suatu perubahan positif dalam hidup kamu, mungkin berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, asmara, dan lain sebagainya. Soalnya tema untuk kamu juga kartunya 10 cawan, disini kamu mungkin akan mengalami perubahan positif yang nantinya akan memberikan suatu rasa kebahagiaan dan kepuasan buat kamu dalam minggu ini. Bisa berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, asmara, dan lain sebagainya. Kayaknya segitu saja ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.